Ada yang mengajukan pertanyaan lewat WA Apa bedanya antara basmalah dengan bismillah? Kata basmalah dengan bismillah Ada yang mengajukan pertanyaan lewat WA Apa bedanya antara basmalah dengan bismillah? Kata basmalah dengan bismillah Kalau kita tuliskan secara atin seperti ini Bismillah L-nya double Kalau basmalah, L-nya satu Basmalah, bismillah Nah baik, untuk mengurai perbedaan antara keduanya Kita akan coba jelaskan Pertama, kalau ungkapan bismillah Itu merupakan kependekan Dari ayat yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Kata arrohmanirrohimnya Tidak disebutkan Maka tinggal kata bismillah Nah kata bismillah Itu kalau huruf-hurufnya kita Sebutkan satu persatu Dalam bahasa Arab Adalah ba-sin-mim Bismillahirrohmanirrohim Terus ditambah dengan lafad jalalah Allah Alik Lam Lam Ha Nah terus diatas lam Dalam lafad Allah itu Kita lihat Ada Tashdid Pada lam itu Karena ada tashdid Maka ketika Ditulis Translitrasinya Dalam bahasa Indonesia Atau tulisan bahasa Indonesia L-nya ditulis dua kali Jadi bismillah L-nya double Nah jadi bismillah itu adalah Kependekan Dari ayat Bismillahirrohmanirrohim Yang ini dari kata Bismillah saja Dan Lahnya itu L-nya double Karena Berangkat Dari tulisan Allah L-nya Yang lamnya ada dua Kemudian ditandai dengan Tasjid Sebagai Idgom Syamsiyah Karena tanda Tasjid itu Dalam hal ini Merupakan Tanda Bahwa Hukum bacaannya Adalah Idgom Syamsiyah Karena itu Kalau kita tuliskan Dalam bahasa Indonesia Maka Ditulis L-nya Double Bismillah Nah Ungkapan Redaksional Bismillahirrohmanirrohim Atau Bismillah itu Namanya Dalam bahasa Arab Ucapan itu Disebut dengan Basmalah 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 Kalau kata Basmalah Itu L-nya satu Bukan Basmalah Tapi Basmalah Ingat Bukan Basmalah Double L Bukan Tetapi Basmalah L-nya satu Nah lantas Kata Basmalah Dari kata apa Nah ketahui lah Kalau kita kaji Secara ilmu Sorof Atau tasrif Basmalah itu Merupakan Basmalah 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 Menjadi Basmalah Basmalah itu Adalah sigot Masdar Dan Huruf langnya Tanpa Menggunakan Tasjid Sehingga Basmalah Tanpa Double L Cukup L-nya Satu saja Kalau ditranslitrasi Ke dalam Bahasa Indonesia Atau tulisan Bahasa Indonesia Basmalah Nah Basmalah Seperti yang tadi Saya sampaikan Adalah Sigot Isim Masdar Dari kata Basmalah Di Basmilu Masdarnya Adalah Basmalah Nah Basmalah itu Adalah nama Untuk Ungkapan Redaksi Ayat Bismillahirrohmanirrohim Sehingga Kalau Basmalah Adalah namanya Kalau Bismillah Itu adalah Bunyi Dari nama itu Basmalah Adalah nama Dari ungkapan Bismillahirrohmanirrohim Sedangkan Bismillah Adalah bunyi Dari ungkapan Dari nama Basmalah Yang merupakan Kependekan dari Ayat Bismillahirrohmanirrohim Arrohmanirrohimnya Tidak dibaca Maka tinggal Bismillah Nah begitu Sama dengan kalimat Atau ungkapan Hamdalah Dengan Alhamdulillah Apa bedanya Hamdalah Dengan Alhamdulillah Nah Kalau Hamdalah Itu L-nya Satu Sama dengan Basmalah L-nya satu Hamdalah Nah Hamdalah itu Adalah sigot masdar Dari Hamdalah Yuhamdilu Hamdalatan Nah Hamdalah itu Adalah nama Untuk ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Alaminnya Ditiadakan Maka tinggal Ungkapan Alhamdulillah Nah Alhamdulillah Adalah redaksinya Atau bunyinya Nama dari redaksi Alhamdulillah Rabbil Alamin Disebut dengan Hamdalah L-nya satu Tidak double Maka Sama dengan Hamdalah Basmalah juga L-nya satu Basmalah Satu L Nah kalau Bismillah L-nya double Begitulah perbedaan antara Basmalah Dengan Bismillah Semoga penjelasan ini Bermanfaat Buat kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.